halo 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 teman-teman superuser sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara install nextcloud server di centos 8 membuat user dan instalasi nextcloud client di Ubuntu sekarang bagaimana cara install dan menggunakan nextcloud client di Android cari di Playstore atau Google Play nextcloud ya seperti ini Oke kita lihat infonya kemudian install di Android saya sudah install nextcloud hai oke caranya sebenarnya sama saja di dengan di desktop aplikasi desktopnya telah ujiin dulu Hai masukkan server address hai 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 enter akan mengetes koneksi ini seperti membuka browser juga ini minta-minta kita untuk login login masukkan username password dan grand access oke ini sudah bisa mengakses akun nextcloud yang ada di server Hai jadi ini sama-sama seperti pengganti browser aja di aplikasi di Android oke hai 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 nah tadi itu eh bisa sebenarnya kita pakai pakai untuk loginnya pakai scan scan QR code caranya kita kita login dulu ke aku nextcloud kita kemudian buka setting security security nah disini tampil semua device dan session yang terhubung kita coba kita bikin kita bikin create new app password misalnya kita isi dengan Android masukkan password ok nah ini kita bisa langsung scan QR code nya ini username ini password untuk device ini kalau mau masukkan manual tapi kalau mau langsung kita bisa langsung scan ini ini saya pindahkan ke sini dulu ok jadi disini saya tab yang scan QR code saya scan langsung login jadi tidak perlu masukkan secara manual tapi kita harus setting dulu di eh browser di halaman setting security jadi seperti itu caranya juga sangat mudah dalam instalasi dan memberikan akses nextcloud ke aplikasi Android selamat mencoba mencoba selamat menikmati